Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan Sayangnya pihak perusahaan tidak hadir dalam rapat tersebut Kepala Desa Lintong, Kecamatan Lumbis, Darsono mengatakan Warga desa datang ke kantor DPRD Nunukan dengan sejumlah tuntutannya Di antaranya pelaksanaan pembangunan kebun plasma 20% dari HGU Dan pelaksanaan corporate social responsibility atau CSR perusahaan terhadap desa yang terdampak Menurut Darsono, permintaan warga tersebut tidak pernah ada yang berjalan maksimal Bahkan masyarakat selama ini dirugikan dengan hadirnya perusahaan sawit tersebut Diketahui, perusahaan yang ada sejak tahun 2008 itu harusnya sudah sangat menghasilkan Namun nyatanya, kewajiban belum juga dilaksanakan Seharusnya ada sekitar 3.764 hektare lahan masyarakat menjadi lahan plasma Setelah dikalkulasikan, kerugian masyarakat jika dipaparkan berdasarkan CSR dalam satu tahunnya Kurang lebih mencapai 40 miliar rupiah Mereka pun berharap pihak DPRD bisa mencarikan solusinya Ketuntutan kita ada 4 hal Pertama, kewajiban Pertama, pembangunan kebun plasma kepada masyarakat seluas 20% dari HGU Kedua, penerimaan tenaga kerja lokal harus diutamakan Ketiga, pelaksanaan CSR harus dilaksanakan Keempat, ketika wilayah kami ini sudah diberikan kepada pihak perusahaan Tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai peruntukan perkebunan Dan jangan ditelantarkan Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Andi Kirislina menyimpulkan Hasil hearing nantinya akan membentuk panitia khusus atau pangsus Dan meminta seluruh dokumen-dokumen perusahaan kepada instansi terkait Termaksud perizinan dan bantuan CSR perusahaan Pasca rapat pun, rapat internal pembentukan pangsus langsung dilakukan Setelah pangsus terbentuk, dalam waktu dekat ini Akan dilakukan lagi pertemuan melibatkan masyarakat desa dan OPD terkait Tentunya tujuannya untuk persiapan turun ke lapangan Tidak ada gunanya kita melakukan waktu yang secepatnya Anggota DPRD akan menyurat dan berkunjung ke lapangan Perusahaan BHB dalam rangka memfasilitasi permohonan masyarakat 6 desa Yang disampaikan pada hari ini Dan akan membentuk pangsus Pak Kami akan membentuk pangsus Kenapa saya mau percepat Karena setelah ini kami akan melakukan rapat internal DPRD Untuk pembentukan pangsusnya Riko Aditya melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton